Start News Start News Jendela informasi Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Start News kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda yang pastinya aktual, informatif, dan terpercaya Bersama saya, Smi Desita, langsung saja kita ke Start News selengkapnya Info Pilkada Ikuti setiap perkembangan dan sorotan penting mengenai Pilkada 2024 Inilah berita terkini, Pilkada 2024 Program pasangan calon Saipulo Atika menyantuni anak yatim masih berlanjut Kemarin 5 November 2024, giliran 200 anak yatim dan piatu dari 8 desa di Kecamatan Batahan, Mandeling Natal Yang menerima santudan dari calon Wakil Bupati Mandeling Natal nomor urut 2, Atika Azmi Utami Nasution Para anak yatim itu berasal dari desa Kubangan Tompek, Kubangan Pandan Sari Sari Kenangan Batahan, Kuala Batahan, Pasar Batahan, Kelurahan Pasar Baru Batahan Muara Pertemuan, dan Sinudukan 6 Saat menyalurkan santunan itu, Atika Azmi didampingi oleh sejumlah anggota DPRD Dapil 4 Di antaranya Muharuddin Umpan dan Haji Sarkawi Ahmad Hadir juga beberapa pengurus partai pengusung Sahata Pada momen pemberian santunan itu, Atika tampak begitu dekat dengan anak-anak yatim Tokoh milenial Mandeling Natal ini kerap mengusap kepala anak-anak yatim Dia juga mengobrol asyik dengan anak-anak yang kehilangan ayah itu Selain itu, Atika juga meminta para anak yatim mendoakan agar cita-citanya Untuk terus mengabdi kepada masyarakat Mandeling Natal dikabulkan oleh Allah SWT Atika gembali menegaskan keyakinannya Bahwa siapapun yang memelihara dan membahagiakan anak yatim Nantinya akan bersama Rasulullah SAW di surga Reporter Sir melaporkan untuk Stat News Demikian sajian berita aktual edisi hari ini Untuk informasi selengkapnya dari Stat News Anda bisa mengaksesnya di portal berita online kami di www.statnews.co.id Saya Smita Sita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri Sampai jumpa di Stat News berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton